Ya, sudah online. Oke. Halo semuanya, kita ada di acara Nongkikui. Acara yang nyantai, kita mau ngobrol-ngobrol sama Cidep sekarang. Kita mau membahas tentang fake friend. Fake or fake friend. Oke, nah melihatmu, Cidep, fake friend atau true friend buat aku, Cidep? Hai. Cidep. Cidep, kue fake friend ku atau true friend ku, Cidep? Kadang jadi fake friend, kadang jadi true friend. Kita kan memang dualisme. Sebenarnya enggak juga sih. Sebenarnya kan semua orang pernah nge-fake ya. Iya, betul sekali. Kan enggak semua orang pernah nge-fake lah. Semua orang enggak selalu lurus-lurus aja jadi teman itu kan. Tetapi kalau yang true friend itu ya, teman sungguhan itu berarti dia, walaupun kita pernah sekali nge-fake, tetapi itu ada alasan yang sangat jelas. Dan yang kedua pasti pulihnya cepat, gitu kan ya. Iya, bener. Bener sampai, bener. Kan pernah berantem sama aku tau? Oh sering, tiap hari deh kayaknya. Aduh. Iya, cuma kita berantemnya itu kan selalu berantem bertema ya, tak? Itu berantem profesional. Berantem profesional itu bertema. Aku ada schedule-nya. Enggak schedule juga enggak kali. Berantem mau di schedule. Eh, ntar, ntar, ntar. Aku lagi sambil, sambil ini nih, sambil apa? Sambil ngontrol. Ngontrol apa? Ngontrol acaranya, ntar. Oke. Sambil ngidupin. Lancar apa enggak, gitu loh. Oke, yuk lanjut. Aku ngalah belum dapet di sini, Gu. Udah. Udahlah, percaya aja lah. Pokoknya mau berlain. Udah, Gu. Lancar, lancar. Lancar, oke. Lancar. Aku enggak bisa ketemu. Jadi ini acara perdananya Nongki Q setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu jam, hari ini jam 7, tapi minggu depan mulai jam 8 ya, teman-teman. Malam ini kita bahas tentang fake, friend, or true friend. Ya. Ya, bener kan? Dan nanti narasumbernya ganti-ganti. Narasumbernya enggak cuma saya, enggak cuma Mas. Bede pun aku jadi narasumber. Kita bahas hal-hal seputaran anak muda yang nyantai. Enggak harus yang tegang-tegang. Juga kita bahasnya secara santai sekali. Ini agak sedikit berbeda dengan acara big interaktif. Kalau big interaktif itu serius, kita memang acara rohani ya. Kalau ini betul-betul nongkrong. Ini gambarannya gini loh. Kalau anak-anak PH, itu mereka jam 5 sampai jam setengah 7 PH rohani. Di gereja dan sebagainya. Tapi jam setengah 7 sampai jam 9 mereka nongkrong. Nah ini nongkrongnya nih. Nah ini nongkrongnya. Ngobrolin macem-macem. Cuma-cuma kita enggak ada ngopinya. Adanya hand sanitizer ini di sini. Aku-aku aduk. Jadi kita ngobrolnya tentang hal-hal yang ringan, hal-hal yang santai. Dan teman-teman juga bisa bertanya kan lewat apa-apa. Tapi juga lewat Youtube juga boleh kok. Tulis aja di kolom komentar. Boleh tanya di situ ya. Nah, Mas Yok pernah ngalami enggak fake friend? Atau ada teman yang benar-benar palsu gitu, pelasu? Gini, kalau aku ngeliat sih kalau cowok sih enggak terlalu peduli ya kayak gitu ya. Yang seringkali ribut dengan fake friend itu kan biasanya cewek tuh. Yang pakai perasaan. Dicuekin temannya sedikit, sahabatnya diem sedikit ribut. Dan menganggap fake. Dan sebagainya. Yang munculnya fake friend itu sebenarnya juga aku yakin itu dari kalangan wanita lah. Bukan kalangan pria. Nah cowok, itu kalau misalnya ada teman yang mengkhianati husband. Wah, aku juga punya teman yang lain. Gampang gitu loh. Itu jauh lebih mudah bagi cowok. Karena lebih pakai logika kali ya. Ya ini tidak semua cowok begitu. Kalau cowoknya melambai ya. Cowoknya baperan juga bisa. Padahal kalau ngomong fake friend, true friend. Ngomong fake friend sama aku kayaknya juga salah juga sih. Ya salah. Aku soalnya jauh-jauh baperan. Boleh tujuekin juga tercoat. Ya masalahnya kan gitu. Kita membahas hal-hal yang dialami oleh anak-anak Pak. Yang anak-anak juga alami, teman-teman alami kan juga kadang-kadang kayak gitu ya. Merasa ditinggal teman, merasa. Punya teman kok palsu. Perasaan cuma kelihatannya ini sahabat aku sudah habis-habisan ngasih semuanya, perhatian, apa dan sebagainya. Ternyata aku di joeke. Bahas fake friend, kita mau bahasnya mau serius atau mau nyantai? Santai dong harusnya. Ini kan acara santai. Oke. Ngomong mengenai fake. Fake sendiri kan artinya palsu ya. Palsu. Berarti kalau kita tadi bilang bahwa kita setiap kita seringkali, kita juga seringkali ngefake. Kita juga kadang-kadang munafik juga gitu ya. Pernah. Tapi gini, kalau kita sebagai sahabat yang benar, sahabat sejati, memang kadang-kadang kita ada kalanya kita fake. Tadi aku ngomong. Tetapi pasti ada alasan yang sangat jelas. Ada sesuatu yang dengan melakukan itu mungkin untuk menyelamatkan persahabatan atau apa itu bisa. Tetapi ada yang kedua, kalau orang yang true friend, itu walaupun true friend kerap berantem kan? Nanti kita ngobrol kan? Aku kerap berantem. Cuma kita berantemnya profesional. BFF, best friend forever apa best fake friend? BFF, best fake friend. Ayo lanjut. Kalau kita kan berantem juga. Tapi berantem kita kan bertema. Profesional soalnya. Kita masalahnya apa, itu yang kita berantemnya. Dan kita selesaiknya dengan tema itu. Pernah yang kita berantem gara-gara pelayanan ya. Itu kan kita berantem dari masalah itu. Dan kita selesaikan ya masalah itu. Kalau fake friend itu berantem atau apa, begini, kadang-kadang oh iya nggak apa-apa udah selesai. Tapi setelah itu ketemu orang lain, dia njelek-jelekin kita. Di depan orang lain sehubungan dengan berantem. It's fake. Orang aku dulu abis berantem sama kamu udah selesai. Ya udah selesai. Ya udah selesai. Jangan ngomong di belakang. Itu true friend pun itu bisa kadang-kadang berantem. Tapi maksudnya aku ngomong gini-gini, supaya kita nggak gara-gara berantem dengan sahabat, oh langsung fake. Nggak bisa gitu. Kalau memang itu sahabat kita, kita berantem, berantemnya karena apa? Pasti ada temanya. Karena apa namanya tema-tema yang receh gitu ya. Cuekin terus aku marah itu bukan seperti itu. Tetapi lebih kepada beda pendapat, beda prinsip dan sebagainya berantem. Tapi kemudian setelah selesai ya selesai. Tidak di omong-omong di belakang orang lain. Kan gitu ya. Oh Agnes. Tapi ngomong-ngomong ini udah ada yang masuk nih. Ada itu. Mantep coy Agnes. Salam Cik Demi dan Mas Yo. Salam Agnes BNS. Nes punya pengalaman fake friend nggak Nes? Atau Itok sih? Itok fake friend. Itok banyak. Itok pengalaman fake friend kok. Ayo kok, tuliskan di sini. Atau kita hakimi. Atau mau masuk Itok. Oh Itok masuk juga boleh saya invite. Oke, itu masuk Itok ya. Karena ini santu lagi. Kalau mau ngomong aja di kolom komentar. Ada delapan orang sih yang sudah nonton. Kalau mau tanya salah satunya nggak apa-apa kok. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke lanjut. Itok bisa cerita nih. Itok banyak fake friend ya. Korban ya. Eh korban atau dia yang membuat orang lain. Yang jadi fake friend nggak tahu juga sih. Oke Toh, ayo. Jangan cuma komen aja. Itok-Itok kalau mau masuk silahkan komen ya. Invite aku Cik. Ngomong gitu ya. Langsung aja ya. Jangan katanya. Udah nggak usah dijawab ya. Udah nggak usah dijawab ya. Jangan katanya. Nggak mau. Ketahuan nanti fake friend atau enggak. Atau true friend. Oke. Sekarang kita bahas langsung aja. Apa itu fake friend sebenarnya? Kita ngomong pendahulannya panjang lebar tadi. Fake friend apa sih? Palsu. Tapi kan seseorang. Kalau fake friend artinya palsu. Sorry. Dengar suara tekek di rumahmu nggak sih? Dengar, dengar. Kenceng banget. Ya. Fake friend itu palsu ya Pak. Berarti orang yang gini ya. Orang yang fake itu adalah orang yang palsu. Bukan berarti dia boneka, manekin gitu. Bukan ya. Dia benar-benar orang asli orang. Cuman yang palsu itu hatinya. Yang palsu itu dalamnya. Kan gitu ya. Dalam artinya dia tuh bohong. Mulut manis. Di depannya oke. Di depannya manis. Tapi dalamnya sebenarnya busuk banget gitu. Jadi kayak kalau orang kalau. Dua muka. Dua muka. Kalau orang beli durian tuh kelihatannya depannya api banget. Dalamnya. Nah itu kayak gitu ya. Ini makhluk. Kita sedang membahas makhluk yang namanya fake friend ya. Lain di mulut, lain di hati. Kayak gitu-gitu ya. Belakangnya apa kabar? Tapi ternyata belakangnya. Belakangnya. Eh kepadanya. Aku pernah baca. Pernah baca. Pernah lihat ada seorang pernah cerita gini. Aku tuh lagi nongkrong di cafe. Lagi nulis-nulis gitu. Ngumpul ini ibu-ibu di depanku tiga orang. Ngomongin temennya. Haruslah namanya Sandra. Dia bilang gitu. Nah ibu itu cerita. Yang ibu satu ngejelek-jelekin gini. Si Sandra itu kalau beritas palsu dan sebagainya. Dan sebagainya. Semua ngomongin kejelekan Sandra. Nah orang itu lagi nulis-nulis dia bilang. Saya 20 menit duduk di tempat itu. Langsung tahu dan kenal Sandra dengan baik. Dan tahu semua dosa-dosa Sandra. Karena ngomongan teman-teman ini. Tiga orang ini. Nah begitu. Begitu. Gak lama kemudian. Di cafe itu masuk satu wanita lagi. Dan ternyata itu Sandra. Nah ibu-ibu yang paling sadis mulutnya itu langsung berdiri. Eh Sandra. Nah kayak gitu-gitu tuh lah fake friend ya. Biasanya kalau fake friend tuh kelihatannya manis di mulut. Dalamnya busuk. Busuk di dalam. Tapi pertanyaannya sekarang. Ciri-cirinya apa? Kan itu kan cuma secara globalnya kan gitu ya. Fake friend itu kayak gitu ya. Saki ciri-cirinya apa? Aku sudah, aku riset lah ya. Berarti kan kita mau ngobrol ini kan gak boleh kosongan gitu ya. Aku sudah lihat ciri-ciri fake friend menurut Mbah Google. Ini kamus urban. Yang pertama. Ya seorang yang mengapa? Fake friend itu seseorang yang mengabaikanmu ketika mereka ada di sekitar orang yang lebih populer. Satu kali kalau di SMA bian orang geng-gengan gak dem? Oh banyak. Sampai sekarang kayaknya juga masih ya. Ya kalau geng-gengan yang sering nge-geng tuh. Kalau aku ngeliat sih cewek-cewek itu sering nge-geng gitu lah. Biasanya yang paling populer itu, yang paling cantik itu jadi ketuanya lah gitu. Nanti yang lain tuh gak babu-babunya. Satu paling kaya. Satu paling kaya, paling tajir lah. Pokoknya terus yang itu babunya lah gitu. Nah, orang ingin berusaha mendekati si anak populer ini. Aku mau ngomong kamrat populer. Nah, kita punya temen nih. Terus Tatao punya temen, sahabat banget katanya. Nah satu kali si anak populer tuh ngundang temennya. Temen kita maksudnya ngumpul. Terus dengan mudahnya temen kita mengabaikan kita dan tidak menganggap kita. Nah itu fake friend. Ini menurut kamu sembah Google ya. Yang mengabaikan kita ketika ada di sekitar orang-orang yang populer. Seolah-olah kita kayak gak kenal gitu loh ya. Ini contoh fake friend. Yang kedua, seorang yang hanya berbicara kepadamu ketika mereka membutuhkan sesuatu. Nah, kita kadang-kadang jadi bahasa Perancisnya tambal butuh lah gitu ya. Tambal butuh. Kalau dia butuh baru datang. Terus ngomong kebutuhannya. Nanti kalau sudah dipenuhi pergi lagi. Kalau kita yang butuh dia mengindah. Jadi tidak ada imbal balik dalam persahabatan hanya satu pihak. Nah ini yang paling, ya itu tadi ceritanya si temen kita tadi. Misalnya dia akhirnya dibully sama temen-temen yang grup tadi. Ngumpul sama grup tadi, dia anggap gak cocok dibully. Dia kan gak punya temen lagi. Baru nyari kita kembali. Nah itu biasanya fake friend tuh kayak gitu. Jadi kira-kira lah kayak gitu ya. Nah, apalagi seorang yang tanpa alasan bergosip tentang kamu dan mengolok-olok kamu tetapi mengatakan bahwa itu hanya lelucor. Kita idewi sering ide. Tapi kan kita gak fake friend. Kita bergosipnya enggak. Kita ini mengolok-olok. Saling mengolok, iya. Nah, bagusnya gini. Kalau true friend, itu mau ceng-cengan, mau roasting-roastingan, mau jelek-jelekan itu tidak dimasukin ke hati. Tidak dimasukin ke hati. Kalau fake friend itu, dia-nya seenaknya ngerosting kita, begitu kita barik, ngerosting gak pernah. Nah itu fake friend lah. Itu belum bisa jadikan sahabat buat kita kan. Karena hanya sekedar orang yang mau menangnya sendiri, gak mau terima balik. Kalau kita kan hancur-hancuran ya, kalau saling ngolok ya. Ini tapi nanti ada pertanyaan soal fake friend ini nanti. Ayo lanjut dulu. Nanti baru saya... Kita ambil ngobrol aja. Atau gini, satu lagi, satu lagi. Ciri fake friend. Seorang yang mengatakan rahasiamu kepada teman lain, tetapi tidak memberitahukannya kepadamu. Artinya... Ngomong di belakang. Iya, iya kan. Waktu pertamanya kan kayak BFF banget. Best friend forever. Akhirnya kita percaya, terus kita kemudian bercerita tentang rahasia-rahasia kita. Hal yang sebenarnya memalukan untuk diceritakan ke orang lain, tapi kita berani menceritakan karena kita menganggap dia sebagai BFF. Best friend forever. Tapi kemudian dia punya teman atau apalah rahasia itu dibocorkan. Gak tahu dia admin lambeturah atau apa. Gak tahu ya. Dia terbiasa begitu. Dia bocorkan semuanya ke teman orang lain tanpa kita ngomong ke kita. Dan tidak ada kepentingannya buat kita. Hanya untuk menjelek-jelekan kita di depan orang lain. Dia memang tetap BFF, tapi best friend forever. Bukan best friend forever, tapi best friend. Akhirnya berubah. Nah ini yang kemudian inilah fake. Jadi bentuk-bentuk makhluknya itu kelihatannya kayak gitu ya. Gabungan dari admin lambeturah. Gabungan dari apa namanya. Semua-semua yang gosip-gosip gitu ya. Nah kayak gitu-gitulah. Itu kadang-kadang fake friend. Ini ada yang tanya nih. Soal-soal memang soal-soal apa ya. Soal fake friend, true friend. Itu kan biasa kita alami setiap hari ya. Kadang kita ngomong di depan kita baik. Ternyata di belakang menusuk hati. Terus gimana nih? Ada yang tanya nih. Gimana cara membedakan sahabat yang tulus sama yang enggak? Saya jawab dong. Kita ngobrol santai kok aku kalau ditanya-tanyain. Pas ya dulu yang jawab. Membedakan. Membedakan sahabat yang tulus sama yang enggak. Kalau aku sih kita-kita berteman memang jangan membatasi ya. Tapi seiring-seiring perjalanan waktu biasanya kita akan tahu mana teman yang tulus dan mana yang enggak tulus. Berarti waktu ya? Ujian waktu. Ujian waktu. Pasti-pasti tergantung ujian waktu. Terus kita juga tahu gini. Ketika kita dalam masalah. Dia akan nolong enggak? Atau dia cuma pas seneng-seneng aja? Nah kalau pas seneng-seneng aja berarti dia ya kita-kita perlu mempertanyakan persahabatannya. Persahabatannya seperti apa gitu. Kalau aku sih seperti itu. Kalau Mas Sio gimana nih? Ya tinggal tadi ciri-ciri yang fake tadi dibalik. Kebalikannya gitu. Yang pertama tadi misalnya. Apa tahu ciri yang pertama tadi. Contohnya misalnya dia datang nanya kalau mau butuh. Nah kalau itu fake. Kalau orang yang true friend, dia butuh, dia enggak butuh, dia ada. Kita hubungi gampang. Dalam artian enggak menghindar secara sengaja. Misalnya dia waktu kita butuh, dia ada. Dan waktu dia butuh, kita juga ada. Akhirnya kita imbal-balik kan. Jadi satu contohnya itu misalnya kalau yang apa tadi? Yang asli. Yang true friend gitu ya. Terus yang tadi, kalau kita bersahabat, terus kemudian ada teman-teman yang populer sedang ngumpul dan ngundang dia. Dia memilih untuk tetap bersama kita dibanding, dia tetap memilih bersama kita dibanding dia meninggalkan kita hanya untuk anak-anak yang populer. Nah itu tinggal dibalik aja. Kita kelihatan dari situ. Mana fake friend, mana true friend. Terus yang benar-benar bisa menjaga rahasia kita. Berarti dites dulu kali ya. Kalau bersahabat dites kasih rahasia dikit. Nah, dikasih rahasia dikit, itu langsung viral gak? Nyebar gak? Jadi viral gak? Atau tetap tertutupi dengan baik dan orang lain tetap bisa tidak mengetahui rahasia-rahasia kita. Nah itu baru dia true friend. Oke, buat teman-teman yang mau tanya, boleh kok langsung ditulis di kolom komentar. Atau di secreto yang sudah disebar ya. Oke, ini aku kesana kesini karena aku sambil melihat ada pertanyaan masuk atau enggak ini. Katakan tadi sudah nyebar. Sekarang gini, apa namanya? Terus gimana cara menghindarinya dulu? Kalau kita tahu nih, dalam kumpulan kita tuh ada fake, ada yang fake. Terus kita ngindarinya gimana? Kan kita gak boleh, katanya gak boleh milih-milih teman dan sebagainya. Tapi kita tahu ini orang ini fake banget nih. Menghindarnya gimana? Kalau aku sih. Kalau aku sih, kalau udah tahu fake friend kan berarti itu. Menghindarnya gimana? Kalau aku karena orangnya cuek ya udah indarin aja langsung. Ngapain gitu loh. Itulah makanya enaknya kadang-kadang ada orang-orang cuek seperti kita. Gini, ya tadi tau, apa namanya, gak usah dibawa ke hati, gak usah baper kan itu. Ya sudah itu pilih. Kalau aku mikirnya itu pilihan hidup dia lah gitu. Kalau dia memang memilih untuk tidak mau lagi berteman, ya wes. Kan gitu. Ini pikir pria loh ya. Tapi biasanya gini, biasanya gini sih, kalau kamu jadi orang yang fake friend, munafik, hukum tabur tua itu pasti jadi. Kalau kamu ngomongin orang di belakang, suatu ketika kamu akan diomongin. Pasti, pastilah. Teman kamu bergosip, suatu kali akan menggosip. Akan menggosipkan kamu. Pasti pasti. Ini coach ya, coach. Coach, ya betul bener, coach. Jadi jangan, jangan, gini, kalau kamu jadi fake friend, kalau kamu jadi fake friend, ya kamu jangan, jangan, jangan marah juga kalau kamu di fake friend. Gitu loh. Gimana sih? Kalimatnya. Jadi, kalau orang lain sampai fake friend ke kamu, ya kamu jangan marah. Gitu loh. Jadi, kalau kamu jadi fake friend, jadi jangan marah kalau kamu di fake sama friendmu. Jangan, jangan marah kalau kamu di fake sama friendmu. Jadi gini, ini berarti diawali dengan berkaca pada diri sendiri, berarti ya. Iya, betul. Kita harus, apa namanya, lihat diri sendiri. Kita memang gini, kita sudah, sudah jadi pribadi yang apa adanya apa belum. Atau kita masih fake. Ya kan gitu. Oke. Kalau kita adalah orang yang fake, pasti ngumpul. mau gak mau akan kumpulannya sebuah orang fake. Kan gitu. Kan gini, apa namanya, kita berteman nih. Contoh lah, aku yang mbak aku ya. Terus aku itu fake. Aku gak mau apa adanya, aku banyak, banyak tikungannya lah gitu lah ya. Aku akan mendekati kue sebagai teman itu dengan cara yang hati-hati, yang begitu gitu loh. Dengan apa namanya, tidak tulus dan sebagainya. Setiap orang pasti kan kerasa loh. Tapi mesti kerasa kan. Ya, pasti tau lah. Karena kerasa, dia juga akan menjaga. Dan akhirnya, persahabatannya kan bukan jadi persahabatan yang apa adanya, bukan yang tulus, tetapi persahabatan yang betul-betul wah anggel ya loh. Punya tuntutan dan sebagainya. Kayak gitu lah. Jadi, jangan berharap kamu bisa menghindar dari orang yang fake, kalau kita sendiri masih ada, termasuk di dalamnya. Ada fake-nya. Jadi, sarannya gimana cara menghindari yang kenali diri sendiri? Kita harus ngerti diri kita juga sih. Ada satu orang yang komentar gini, bagi gue, bagi gue, buat gue, ada dua teman. Jadi, ada dua macam teman. Friend with benefit sama real friend. Jadi, ada friend with benefit dan real friend. friend with benefit atau namanya istilahnya VWB. VWB sama RF. VWB adalah orang yang lu jadiin teman dengan alasan untuk cari benefit bagaimanapun juga. Itu cari kerjaan, koneksi, untuk bantuin kamu ini, itu, ini, itu. Jadi, kamu cuma dimanfaatin. itu kan bisa jadi juga apa ya, temenan sama elu, tapi, kalau ada manfaatnya, mau. Tapi, kalau nggak ada manfaatnya, ya nggak mau. Itu kan juga fake friend juga. Kalau itu hanya sekedar koneksi, teman. Tidak ada hubungan yang terlalu dalam, tidak terlalu melibatkan perasaan. Misalnya teman kerja, teman koneksi, teman bisnis, relasi. Bisnis itu kalau relasi, harus ke teman-teman. Teman itu pas sesuai kebutuhan saja. Kalau nggak, nggak perlu hangout bareng, nggak perlu curhatan. Itu masih sebatas. Jadi gini, kita harus membedakan yang namanya fake friend itu munculnya dari kapan? Fake friend itu munculnya setelah kita mulai dekat. Kita sudah mulai hati ke hati. Ya tadi, udah diuji waktu, diuji apa, dan sebagainya. Udah hati-hati, udah berani sampai cerita rahasia. Kemudian dia berganat. Kayak gitu. Jadi ini ada hubungan, ada lebih-lebih dalam lah ya, ada hubungan hati. Tetapi kalau friend with benefit, selama itu hanya sekedar kenalan, hanya sekedar rela, apa, apa namanya, koneksi, teman, gitu saja, belum bisa kita sebut fake friend. Karena ngapain juga kalau kita urusan dagang gitu ya. Misalnya aku beli, aku sering beli di mana, aku kan butuh belanja misalnya, beli di deket rumahku ada Alva Midi. Di situ ada mbaknya yang jualan misalnya. Aku datengnya kan kalau pas butuh, dan akhirnya kenal kan sering tuku, kenal misalnya. Misalnya kan gitu. Aku jadi kekek ya. Terus misalnya kenal. Kan aku juga gak perlu curhat-curhatan dengan mbaknya kan, kan aku juga perlunya kan hanya sekedar kebutuhan saja kalau pas butuh kan selesai. Tapi itu kan teman kenal misalnya kan gitu. Misalnya ada ini tukang bakso, akhirnya kenal, karena sering dibeli gitu. Apakah aku curhat sama tukang bakso? Kan enggak. Ini kan cuma ya friend. Akhirnya friend with benefit. Jadi gak sampai melibatkan terlalu dalam. Tapi ini ada yang komentar juga gini, kalau RF, real friend adalah orang yang bisa bikin lu nyaman, surhat sama dia. Terus lu percaya sama dia. Datang dengan sendirinya tanpa dicari. Kalau lu baik sama orang, they see you. Jadi kamu bisa melihat dari hatinya. Bukan dari apa ya. Dari apa, apa ya. Not for money, not power. Tapi yang bermasalah adalah orang yang kayak gini, ini yang jarang dia ngomong gitu. Orang yang real friend, true friend, yang benar-benar tulus gitu tuh jarang. Sekarang pertanyaannya nih, ada pertanyaan. Bisa enggak atau mungkin enggak RF berubah menjadi FF? Big friend. RF jadi FF. Tapi kalau RF sebenarnya real friend. Kalau dia sudah bisa ngomong real friend, kan harusnya dia sudah ngerti isi hatinya. Sudah kayak saudara. Sudah ya mungkin. Menurutku enggak ya. Karena ujian waktunya untuk jadi real friend itu sudah ada. Kita sekarang pertajam ya. Kalau berpikir gini, kita ini, kita sabatlah udah lama. Kiram tahun ya, Dat. Ketua sejak. Ya sejak Diponegoro masih naik itu. Kayak kuda sekarang, udah di. Ya oke terus. Oke lah ya, udah lama. Kita misalnya taruh lah, anggap aja kita real friend, RF gitu ya. Kita kan tetap berantem. Kita tetap ada masalah. Kan tadi kita ngomong ya. Kita tetap beda pendapat. Tapi kemudian dengan mudahnya kita bereskan dan selesaikan gitu. Ada orang yang RF berubah menjadi FF, kalau sudah berteman lama, sudah curhat-curhatan, sudah tahu-saling tahu jeleknya lah, baiknya dan jeleknya. Tapi karena tadi, faktor tadi, ada orang yang lebih populer datang dalam hidupnya, terus dia lebih meninggalkan kita. Itu kan pengkhianatan istilah gitu ya. Kedua, tahu-tahu karena sebel sama kita, membongkar semua rahasia kita kerana orang lain. Nah itu RF yang berubah jadi FF. Jadi bisa saja RF di uji dengan berantem, marah, dan sebagainya bisa. Tapi setelah itu, produk setelah dari berantem, marah itu apa? Baikan kembali. Nah oke, baikan kembali. Tapi kemudian dibuktikan dengan apa lagi? Apakah dia meninggalkan kita? Atau kah dia mengumbar semua rahasia kita yang sudah kita ceritakan? Nah itu baru fake friend sejati. Real fake friend. Jadi fake friend itu kembali lagi bukan orang yang tadi yang kita sebutkan semudah itu. Jadi mana bisa membedakan mana ini true friend, ini fake friend. Ya itu di uji waktu, benar. Di uji waktu dulu. Karena kita nggak bisa baru ketemu orang, kita langsung tahu ini fake friend, ini true friend, nggak bisa. Karena itu belum jadi sahabat kita. Itu hanya sebagai kenalan. Orang itu kan kenalan dulu, berteman dulu, saling lihat, cocok, kemudian saling dekat, kemudian bersahabat, kemudian berjalan lama. Munculnya fake friend itu malah di tahap-tahap di situ, bukan di awal-awal. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh ini fake friend, true friend di awal-awal itu nggak bisa. Karena kita nggak tahu orang ini sungguh-sungguh sejak awal. Kita harus kenalan dulu, kalau jalan dulu, ngobrol dulu. Contoh fake friend yang paling kelihatan di murid Yesus adalah Judas. Itu udah bersama-sama bertahun-tahun. Sama dengan murid yang lain. Ujungnya gimana? Mengkhianati. Mengkhianati dan kemudian tidak mau balik. Terus kalau di mana? Kalau Petrus itu juga sempat, dia RF. Tapi sempat berantem. Istilahnya apa? Sempat punya masalah. Sempat mengkhianati juga. Sempat mengkhianati. Jadi bermasalah dengan Tuhan juga. Tetapi apa yang kemudian dia lakukan, dia balik lagi. Itu nggak bisa disebut fake friend. Itu tetap real friend. Jadi ini masalahnya, ujiannya satu waktu. Ujian kedua adalah konflik. Setelah konflik itu, produk apa yang dihasilkan untuk persahabatan, itulah yang menentukan dia fake friend atau true friend. Ada istilah juga kalau fake friend itu toxic friendship. Toxic friend. Toxic friendship. Orang-orang yang kayak gini ini harusnya dia jauhi apa di bedapu. Nah gini, kita kan tadi sudah membatasi fake friend, bukan orang yang kita temui, terus kita kecewa sama orang itu, baru kenalan seberapa hari kecewa, itu fake friend. Nggak bisa. Pasti ada ujian waktunya kan. Waktu dan ujian konflik tadi. Jadi panjang kan berarti. Nah, kalau sudah kita akhirnya membuat fake friend seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Di jauhi atau di? Apa tadi? Di jauhi apa di hadepin? Oh, di jauhi apa di hadepin? Kalau mau elegan, kita mau dewasa, pertamanya ya? Hadapi. Jak ngomong dulu. Jak ngomong. Tanya itu, kenapa begitu? Kenapa kamu begitu? Misalnya, kalau kamu diomongin ya, berarti enggak langsung tatap muka omonganmu itu benar enggak? Kamu memang ngalami aku seperti itu enggak? Nah, gitu dong. Ya. Jadi, kadang-kadang kita juga harus gini. Kadang-kadang kita jengkel. Sebel loh kalau kita udah percaya, kita udah dekat, tau-tau ninggalin gitu aja gitu ya. Dan kemudian menceritakan hal buruk di belakang kita. Menkhianati dan bahkan memfitnah di belakang kita. Itu pasti sebel juga. Tapi wajar enggak sakit hati? Wajar. Tapi kita jangan sampai membuat itu menjadi sebuah dendam. Ada dua cara sih sebenarnya. Selesaikan. Atau kalau memang belum sempat atau belum bisa, mendingan kita arahkan energi marah kita ke hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain. Lebih asik daripada ngurusin itu. Sekali lagi, kalau cowok itu gak apa-apa, luah lah. Bisa cewek yang agak susah ngelupain. Nah, ini saran aja. Cewek yang kadang baper. Arahin aja kemarahan tadi ke hal-hal yang sehat. Sibuk kayak bikin prestasi, bikin produksi hal-hal yang kreatif lah. Itu malah asik. Daripada masuk kamar meluk bantal, nangis. Kemudian bantalnya basah buyuk. Kemudian mengasiani diri. Kemudian kepala di antem-antem. Di antem-antem. Bah, eh? Itu yang lain. Energinya kan kebuang perjumah. Akan habis. Kemudian kita coba setelah kita sudah selesai melampiaskan energi. Itu kan kita sudah agak tenang nih. Nah, setelah tenang itu kita coba tempatkan diri kita ke perasaan apa ya. Di posisi si kampret tadi, pengkhianat tadi. Dan perhatikan. Apakah itu sebagai kebiasaan dia. Kita mulai melihat nih. Kita mulai membaca orang. Ini orang ini memang kebiasaannya begini nih. Atau dia lagi punya masalah. Atau dia lagi apa kok sampai bersikap seperti itu dengan kita. Ini harus kita mulai riset, pelajari. Terus, renungkan juga apakah ada niat baik di balik itu. Ada niat positif atau hanya sekedar, ya cuma pengen nyakiti kita aja. Nah, itu harus kita lihat. Akhirnya dari berbagai macam ini, nanti kita baru bisa memutuskan. Kita datangi, kita ajak ngobrol. Misalnya kan ada waktu. Setelah kita semua juga tenang, kita juga tenang. Kita datangi, kita ajak ngobrol. Kalau penerimaannya positif, ya wih, sejalan lagi. Itu berarti tadi ren yang sedang bermasalah di uji konflik. Tapi kalau kemudian dia juga merasa nggak salah, merasa benar sendiri, tetap ngotot. Kita cuma mau menyelesaikan dengan baik-baik. Tapi gini loh, syaratnya kita menyelesaikan baik-baik, tapi dia ngotot, mau menang sendiri. Aku nggak bisa berubah dan sebagainya. Ya wih, hak penuh kamu untuk memutuskan. Kan gitu ya. Apakah kamu mau jalan atau mau tinggalkan, itu hak penuh kamu. Karena kalau sudah nggak cocok, itu akan jadi toxic buat kamu. Bisa jadi toxic buat kamu. Malah itu semua jadi gini. Kalau sudah jadi toxic itu, dari fake, ini tingkat yang lebih tinggi lagi kan jadi toxic ya. Itu nanti kita akan pertemanannya, cuma fokusnya ke sisi negatifnya. Dia terus, ini orang kok kayak gini sih, ini orang kayak gini. Nggak bisa lihat sisi positif orang tersebut gitu loh. Jadi, bener kan? Iya. Kok agak delay ya? Jadi, terus cari kesalahannya, kelemahannya, kayak gitu tuh, udah, itu akan bikin kamu menghabiskan energi, lebih baik lu, gue, N. Bahaya ini, ada bahaya lagi ya. Bahayanya gini. Kalau kita, artinya gini, kita akhirnya berteman, tapi orang itu nggak mau berubah. Tapi kita tetap pertahankannya, dan akhirnya menjadi toxic tadi ya. Iya. Jadi, tahapnya kan harus berteman dulu, kita ngerti dia fake friend atau nggak. Kalau fake, kita udah tahu fake friend, tapi tetap kita berusaha, ah ya wes lah berteman, kasihan, nggak ada temannya. Lama-lama kita tetap ada di area situ, lama-lama itu kan jadi toxic ya. Tahapannya kan seperti itu. Nah, yang bahayanya gini, kalau kita kemudian tetap berteman, dan akhirnya dia toxic kan. Namanya racun tuh akhirnya meracuni kita. Akhirnya kita juga berubah jadi fake. Kita hanya berteman, hanya untuk, ah lah cuma jaga perasaannya. Berteman, capek loh itu. berteman yang jaga perasaannya kita, ah ya wes lah, ya wes lah gitu. Ya memang kita diajari, wow, dimana kasihnya, katanya kasih loh. Oke, tapi kita juga, kita punya banyak hal yang positif lain, yang kalau kita kerjakan itu jauh lebih baik. Daripada kita bermuka dua juga, akhirnya kita bermuka dua kan. Kita kan jadi orang munafik. Itu bukan kasih, kita sendiri membuat dosa kalau di situ. Kita jadi fake malah. Jadi kita cuma akhirnya gini, kita berteman tapi sambil jaga jarak. Kalau sekarang jaga jarak, social distancing itu bagus, ini bergaya jarak hati maksudnya. Kita berteman, tapi jaga jarak. Dan kita tuh kayaknya jaga-jaga terus. Begitu kesenggol sidik meledak. Nah itu tuh juga gak bagus. Atau, karena gak tahan, kita kemudian berteman sama orang itu, tapi kita gantian kita jadi fake friend. Kita gak kuat, gak kuat ngadepi orang kayak gini, akhirnya kita curhat ke orang lain, ya mau gak mau, waktu curhat kan jadi... Kerasani, mau gak mau kan kerasani. Akhirnya mau gak mau, kalau kita berteman dengan toxic friend, kita juga akan jadi toxic friend. Sama. Mendingan ya itu tadi pilihan, dikembalikan ke kalian. Ada satu apa ini namanya? Quotation. Bagus nih. Fake friends are like shadows, always near you at your brightness, breakfast moments, but nowhere to be seen at your dark hour. True friends are like stars, you don't always see them, but they are always there. Jadi teman-teman palsu adalah seperti bayangan. Selalu deket. Kamu pada saat paling terang, di terangmu, tetapi tidak terlihat di sisi gelapmu. Teman sejati itu seperti bintang. Tidak selalu melihat mereka, tapi mereka selalu ada. Oke. Jadi ya itu pas banget. Kalau untuk itu jadi, apa namanya, kita harus menempatkan diri. Jadi berteman itu gak semudah apa yang kita pikirkan. Tapi gak apa-apa, nikmati aja kan. Karena di sekitar kita pastilah ada orang-orang seperti itu. Tapi kita bisa nyimpulin tadi bahwa fake friend itu, fake friend atau real friend dan itu sama-sama produk dari persahabatan dalam jangka waktu yang panjang. Dan sama-sama produk persahabatan yang diuji oleh konflik. Dan kemudian, kemudian hasil dari konflik itu yang menentukan apakah dia real atau fake. Dia real atau fake. Atau malah sudah berubah jadi toxic. Nah, itu yang menentukan. Nah, kita gak sadar nih, udah sekitar 40 menit kita ngomong. Jadi, nanti acara ini akan terus ada. Akan terus ada setiap Sabtu ya, Mas Yoyah? Ya. Setiap waktu jam 8. Jam 8. Ini jam 7 karena untuk uji coba juga dan untuk apa ya? Karena minggu depan yang jam 8 pindah ke jam 7 jadi kita jadi pindah ke jam 8. Gitu aja. Ini, minta saran tema apa yang mau kita bahas besok. Tolong, ini yang apa. Jadi, buat yang nonton hari ini hari ini kalian pengen pengen kita bahas tema apa bisa nanti ditulis di kolom komentar. Kalau YouTube-nya sudah selesai juga boleh ditulis di kolom komentar bawahnya. Jadi, silahkan beri kami masukan apa kita pengen ngobrol apa. Dan kita berusaha untuk mendatangkan narasumber yang tepat. Kita sama-sama dua-duanya gak tepat hari ini. Kalau hari ini sama-sama gak tepat. Ini ada Novitalis Diana. Siapa ya itu ya? Kayaknya saya kenal. Halo, Mas Yoh dan Debbie. Halo. Halo. Halo, apa kabar? Kita lagi ngobrolin tentang fake friend dan true friend. Ada pengalaman gak? Kalau mau cerita, silahkan ditulis. Kita nanti bisa bahas di sini. Mbak Novitalis Diana. pembahasan tentang fake friend. Saya banyak hal yang bisa kita bahas di fake friend dan true friend. Karena pengalaman itu pengalaman yang sangat dekat dengan kita. Kita ini mewakili kegelisahan kalian. Karena itu sehari-hari buat kalian. apa namanya? Sekarang gini, misalnya kalau dia real friend, kemudian mengkhianati kita, dia minta maaf lagi, kumpul lagi. Mengkhianati lagi, minta maaf lagi, kumpul lagi. Mengkhianati lagi, minta maaf, kumpul lagi. Sampai berapa kali untuk tetap bersahabat dengan kita. Kalau aku ditanyain kayak gitu, kamu ketemu sama orang yang fake friend. Terus, kamu terima lagi dia, tau-tau dia fake friend lagi. Kalau gue kagak mau lah. Kalau aku juga enggak mau. Kalau cowok atau sama orang yang cuek-cuek gitu ya. Mas luwek gitu. Iya, aku sudah selesai. Kalau aku sudah selesai, enggak mau gitu loh. Ngapain membawa penyakit ke dalam kehidupanmu terus-menerus? Sekarang ini kalau dikaitkan dengan mengampuni 70 kali, 7 kali. Kadang-kadang orang menabrakkan masalah itu. Iya, pasti. Ada-ada juga. Makanya acara ini kita buat dalam konsep yang betul-betul real, dalam konsep yang betul-betul nongkrong, kita ngobroli-nobrolan yang kadang-kadang memang enggak nyambung dengan susah ya rasanya ya Firman. Kenyataannya kayak gini nih. Kita coba untuk mengimbanginya tiap Jumat itu yang betul-betul nanti aku ngomong Jumat itu yang rohani sekali. Dan itu sangat dan ini kita mau coba untuk mendaratkan ke sehari-hari. Kalau saya jawabannya, mengampuni, oke, harus diampuni. Mengampuni, iya. Tapi untuk 70 kali 7 itu apa namanya? Sikap. Sikap. Sikap mengampuni. Sikap mengampuni, iya. Misalnya kita masih orang-orang tahu-tahu mengkhianati lagi. mengkhianati. Iya, aku mengampuni. Tapi untuk untuk kita lebih apa ya, untuk kita misalnya aku ngomong soal sesuatu yang dari hatiku yang paling-paling-paling dalam mungkin akan tak batasi. jadi akan mengampuni, itu enggak salah kan? Enggak dosa. Enggak dosa kan? Enggak dosa memang. Jadi, kalau kita ngadepin seperti itu, ya, kita harus mengampuni. Iya, mengampuni. Tapi kita juga berhikmat dong. Kita harus berhikmat dalam pertemanan itu bagaimana tetap berusaha untuk mencari apa ya, kalau aku berusaha untuk mencari titik aman terusan. Ya, sebenarnya bukan titik aman dalam artian bukan dalam artian kita egois. Titik aman supaya tadi aku ngomong supaya kita tidak jadi toksik, kita tidak jadi munafik. Kita hanya berteman tapi sebenarnya kita menjaga jarak. Sudah menjaga jarak nih. Tapi kita berteman hanya cuman untuk jaga perasaan dan kita deket-deketin hanya untuk supaya enggak terlalu merasa tak jauhi dan supaya padahal kita sebenarnya sebenarnya kita sendiri sudah masih sudah mengampuni tetapi sudah mulai jaga jarak kan kita jadi orang munafik. malah itu dosa kan. Artinya mengampuninya ya. Tapi kemudian orang harus mulai bijak. Belajar dari yang sudah-sudah. jadi ini kita memang coba untuk berusaha ini memang sulit nih mendaratkan dimana kenyataan dan kadang-kadang dengan firman kalau kita di firman Tuhan kita di hari Jumat nanti di big interaktif kita memang firman berkata begitu dan kita harus lakukan itu. Tapi yang Sabtu ini kita bahas lebih terjemahan lebih luas. praktikalnya praktikalnya jadi ini acara makanya di nongkrong nongki gitu kan ya jadi apalagi kalau fake friend true friend itu adanya di ini kalau aku nemu kalau true friend itu antara Daud dan Yunatan ya Daud dan Yunatan walaupun jadi meskipun Saul mau membunuh Daud Yunatan tetap belain Daud gitu loh apapun yang terjadi karena Yunatan melihat kualitas Daud ini luar biasa dan juga Daud tetap menjaga persahabatannya meskipun Yunatan udah gak ada Mephiboset benar ya Mephiboset 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 Yunatan bin Saul itu kan dipelihara sama Daud nah ini benar true friend benar ini jadi sampai sampai segitunya gitu ya jadi gak persahabatan mereka itu diuji dengan waktu diuji dengan konflik dengan persoalan dengan masalah bukan konflik antara mereka tetapi konflik itu persoalan itu bisa antara mereka bisa juga dari luar gitu untuk mengujinya oke jadi buat teman-teman buat teman-teman eh ada gayus akhirnya tidak muncul di layar depan ini kepepet oke buat teman-teman yang pengen-pengen gabung nanti minggu depan kita masih ada lagi masih ada lagi setiap hari Sabtu jam 8 malam itu ada acara nongki-kiu jadi kita nongki asli jadi akan dengan narasumber yang bermacam-macam ya yang mau jenisnya apapun juga nanti kita carikan minggu depan mau ngobrol sama siapa nih minggu depan siapa sih itu masih nongkrong disini gak itu masih nongkrong gak ya disitu absen tuh oke buat teman-teman mungkin kita akan selesai sampai sini karena jam 8 ada acara lagi tapi harus kembali di balik layar ya saya harus kembali lagi di balik layar jadi buat teman-teman kita akan ketemu lagi minggu depan jam 8 malam di acara nongkrong 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 ya pokoknya setiap satu untuk acara ini jangan lewatkan dan buat teman-teman bisa komentar bisa apa ya bisa mengusulkan bisa komentar bisa mengusulkan ide atau mengusulkan tema yang mau dibahas aku tuh butuh tema ini deh misalnya kayak gitu aku butuh tema teman-teman teman-teman bisa komentar ngasih pendapatnya memberikan masukan bisa menghujat gak boleh kalau mau dihujat acara ini gak maksudnya mendingan diginiin mendingan diginiin gitu loh jadi kita sendiri kan terbatas ya untuk untuk mengembangkan untuk develop acara ini bisa juga nitip endorsean oke sekup sampai disini ada lagi yang mau dia mengejap enggak soalnya aku harus segera kembali kebalik layar oke jadi mungkin kita akan selesai kembali sini masyarakat yang akan mimpin doa doain buat ya paling enggak masih ada 10 orang yang nonton ini oke ya yuk terima kasih kami ucap syukur bisa ngobrol pada malam hari ini dan biarlah hikmatmu menyertai kami untuk membahas hal-hal yang betul-betul dialami secara real dan kami bisa mendapatkan jawabannya melalui kebenaran firmanmu terima kasih kami sebentar juga akan melakukan aktivitas kami masing-masing berkat Bapak Putra dan Ruh Kudus menyertai setiap kami dalam nama Yesus amin oke sampai ketemu lagi teman-teman terima kasih untuk mau waktunya yang mau mendengarkan obrolan kita yang mungkin anfaedah juga faedah juga mungkin ya mungkin hakiki juga ya terserah lah terserah ini saya kembalikan kepada kalian kalian mengambil ke apa namanya faedahnya atau enggak yang penting kita ketemu kita ngobrol besok juga kita akan hari Sabtu ketemu lagi yuk